Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang terasi. Terasi atau belacan adalah bumbu masak yang dibuat dari ikan atau udang rebon yang difermentasikan, berbentuk seperti adonan atau pasta dan berwarna hitam coklat, kadang ditambah dengan bahan pelwarna sehingga menjadi kemerahan. Terasi merupakan bumbu masak yang penting di kawasan Asia Tenggara dan Tiongkok Selatan. Terasi memiliki bau yang tajam. Di Indonesia terasi biasanya digunakan untuk membuat sambal terasi, tetapi terasi juga digunakan sebagai penyedap masakan dalam berbagai resep tradisional Indonesia. Di Malaysia kadang-kadang belacan dibakar supaya rasanya lebih enak, namun terasi bakar cenderung menimbulkan bau yang tajam. Di Bangka ada beberapa daerah khusus penghasil belacan yang terkenal seperti Tobuali, Bangka Selatan. Pembuatannya dengan cara mengambil udang rebon segar, hasil tangkapan nelayan dari laut, kemudian langsung merebusnya di pinggir pantai. Setelah matang, udang rebon tersebut ditumbuk dengan lesung kayu dan dicampur garam, lalu dijemur agar kadar airnya rendah, dan kemudian ditumbuk kembali hingga menjadi adonan yang dapat dibentuk sesuai dengan ciri khas bentuk terasi. Di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, terasi disebut belacan dan di Thailand disebut kapi. Di Indonesia, terasi sering dikaitkan dengan sejarah berdirinya kota Cirebon, yang jika ditilik dari penamaannya dalam bahasa Sunda, merupakan lakuran dari kata Cire yang berarti air dan udang rebon. Terasi atau belacan dikenal sebagai bumbu masak yang dibuat dari fermentasi ikan dan udang rebon. Terasi berbentuk seperti adonan atau pasta dan berwarna hitam coklat. Bentuk terasi pun berbagai macam dari bulat hingga persegi panjang. Bumbu yang satu ini bisa digunakan dalam berbagai jenis masakan. Sebelum marak digunakan seperti saat ini, terasi sudah hadir di Indonesia sejak zaman kerajaan Cirebon. Traveling Sefira Hadiansa mengatakan, terasi hadir saat pemerintah Sultan Cirebon I, Pangeran Wala Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Ia mengisahkan dahulu, Pangeran Cakrabuana sering meluangkan waktu untuk mencari udang atau rebon. Pangeran Cakrabuana atau Bahku Cirebon sering meluangkan waktu mencari udang atau rebon. Hasil tangkapan udang itu kemudian diolah menjadi terasi oleh Pangeran Cakrabuana. Setelah sudah banyak dipasarkan, membuat pemimpin armada dagang dari Cina, Laksamana Cheng Ho, bahkan tertarik dengan terasi. Naskah Purwaka Caruban Nagari menulis Laksamana terkenal, Cheng Ho, sekitar 1415 selalu membawa pulang terasi ke negerinya di Cina. Kata terasi sendiri ternyata mempunyai arti atau makna yang cukup bagus. Terasi mulanya disebut sebagai terasi. Terasi memiliki makna yang sangat disukai. Kata terasi dipercaya berasal dari kata asi yang dalam bahasa Sunda bermakna cinta atau suka. Seiring waktu terasi yang dikenal sekarang ini umumnya terbuat dari campuran garam, tepung, dan udang rebon yang ditumbuk. Setelah itu terasi kemudian dibentuk menjadi persegi atau bulat untuk kemudian dikeringkan. Setelah kering, baru terasi dapat dicampurkan sebagai penyedap makanan. Dapat juga sebagai bumbu olahan untuk memasak daging, ikan, sayur mayur, atau bahkan disertakan sebagai penyedap rasa dalam aneka olahan sambal yang dikenal saat ini. Siapa yang tidak kenal dengan terasi? Bumbu yang dikenal juga sebagai belacan ini merupakan bumbu dapur khas Asia Tenggara yang sangat populer akan memberikan cita rasa khas pada masakan. Terasi dibuat dari udang yang dihaluskan dan difermentasi, kemudian dijemur hingga menghasilkan pasta yang kuat dan beraroma tajam. Meskipun memiliki aroma yang mungkin terasa sangat kuat dan mengganggu bagi beberapa orang, namun terasi memiliki peran penting dalam menyempurnakan rasa makanan tradisional. Hebatnya lagi, selain memberikan cita rasa khas, terasi juga memberikan manfaat gizi yang berharga. Dilansir dari buku makanan tradisional Indonesia oleh Eni Harmayani, Umar Santoso, dan Murdija Tigarjito, sumber protein hewani yang baik dan mengandung berbagai mineral seperti kalsium, fosfor, dan sat besi. Selain itu, terasi juga dikenal karena kandungan asam amino dan vitamin B12. Masih dilansir dari buku makanan tradisional Indonesia oleh Eni Harmayani, Umar Santoso, dan Murdija Tigarjito. Menurut sejarah, terasi ditemukan pada abad ke-14. Kerajaan pajajaran yang pada waktu itu dipimpin oleh Prabu Siliwangi, mendengar bahwa pedukuhan lemah wungkuk yang warganya berkebun serta menangkap ikan dan rebon. Karena wilayah tersebut masih dalam kekuasaannya, Sang Prabu segera mengutus seseorang untuk meminta uputi terhadap pedukuhan tersebut. Ternyata Sang Prabu sangat suka terhadap hasil nelayan dan meminta agar setiap tahun pedukuhan tersebut harus membayar uputi dengan sepikul bubukan rebon yang sudah halus dalam bentuk gelondongan. Dalam bahasa setempat, kata Sangat Suka disebut sebagai terasi. Dari situ akhirnya nama bubukan rebon yang halus dan berbentuk gelondong disebut sebagai terasi. Terasi merupakan bumbu tradisional asli Indonesia yang harum. Namanya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Terasi adalah produk fermentasi hasil laut seperti udang kecil atau rebon, ikan kecil, atau campuran binatang kecil hasil tangkapan nelayan, baik dengan proses penggaraman maupun tanpa penggaraman. Sebagai produk fermentasi, terasi terbentuk akibat adanya pertumbuhan mikrob secara spontan yang menyebabkan terbentuknya asam amino, asam lemak, dan senyawa lain yang memberikan aroma yang khas. Penggunaan sudah dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi yang menyukai sambal. Sambal terasi bahkan menjadi kuliner yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Di tingkat internasional, selain dikenal sebagai pasta fermentasi udang yang terlalu menyengat oleh beberapa chef internasional, terasi Indonesia dikenal mempunyai keunggulan cita rasa. Produk terasi juga ditemukan di negara lain. Ada belacan di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Dibandingkan produk terasi dari negara lain, terasi Indonesia memiliki kadar peptida yang berperan penting dalam meningkatkan cita rasa hingga 5 kali lebih tinggi. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang terasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.